Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolahan suara ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental misalnya dimasukkannya suatu jason skrip, suatu algoritma untuk ngelog agar perolahan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa Krikon pun itu di intercept. Nah sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting bahkan menurut para pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran. Nah ini kami sedang dalami. Sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mencikapi selamat menikmati. Terima kasih.